Halo, welcome back to my channel dan balik lagi bersama saya Nudin dan pada video kali ini, gue mau share buat kalian semuanya gimana sih supaya iklan kita tetap stabil dan dengan kondisi saat ini terbaru di 2024 buat kalian semuanya yang sudah nonton, terima kasih thanks banget buat kalian dan lupa di subscribe dan di nyalakan loncengnya di like dulu ya sebelum lanjut karena kita akan bahas seputar Facebook Ads apapun itu buat kalian, khususnya para pemula karena kita yakin para pemula ini perlu banyak banget insight yang bisa membuat iklannya semakin lebih baik dan juga hasilnya semakin baik ya oke, jadi permasalahan kali ini adalah bagaimana caranya agar iklan menjadi lebih stabil jadi hal yang pertama yang harus dilakukan adalah pastikan kontennya adalah winning bukan hanya sekedar konten makanya saat testing itu jangan sampai hanya satu konten kalau bisa banyak konten di testing dulu tuh ya lalu kemudian yang kedua gunakan advantage karena sekarang Facebook semakin mempermudah advertiser supaya menemukan winning campaign sesuai dengan niche-nya masing-masing ya jadi gunain advantage lalu yang kemudian yang ketiga ini tak kalah penting buat teman-teman semuanya adalah perhatikan threshold dari akun teman-teman nah threshold ini biasanya kalau misalkan iklan dalam satu waktu penggunaannya lebih dari 60% threshold iklannya nggak akan bagus nah makanya perhatikan threshold kalian berapa di sana ya kalau misalkan ingin lebih stabil gunain akun whitelist yang nggak ada thresholdnya jadi kalian bisa lebih enak dan lebih stabil iklannya kalau misalkan ingin akun whitelist bisa klik link di deskripsi ya lalu kemudian selanjutnya juga saat kalian men-setup ads content ya atau bagian ads itu kalian silahkan pastikan centang event offline-nya jangan tersampur dengan pixel yang lain nah kalian silahkan scroll aja di ads saya nggak tampilin karena saya lagi di luar ya intinya di sana ada event offline di bagian pixel parameter ya jadi pastikan di edit lalu pilih event sesuai dengan pixel-nya nah kira-kira itu saja dulu ya untuk pagi hari ini nanti saya akan share lagi jangan lupa di like dan di subscribe kalau ada pertanyaan langsung aja terus di kolom komentar ya atau langsung DM aja Instagram saya di nrdn.hd sampai jumpa Assalamualaikum Wr Wb selamat menikmati